nomor 7 nilai X yang memenuhi pertidak samaan kuadrat berikut dan berikut adalah kenapa dan saya kasih highlight karena kalau dan ini adalah irisan, kalau atau ada union, artinya kedua-duanya boleh, ini kalau dan itu seperti ini irisan itu disini jadi harus memenuhi di kiri dan memenuhi di kanan kalau union atau itu seperti ini nah, semuanya ini adalah dan ini atau ini kita faktorkan dulu ini X ini X ini min 4, ini plus 1 berarti ini X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1 kalau ini kita faktorkan X dalam kurung X min 5 X sama dengan 0 dan X sama dengan 5 yang kiri dulu kita gambar daerah penyelesaiannya dimana titik batasnya adalah 4 dan min 1 kita percaya ini 0 ya, min 1 disini ya, ini min 1 kemudian ini 0 kemudian 4 ya, 1, 2, 3, 4 4 disini ya, ini harus lebih kecil dari 0 ya, kita kalau kita coba kita masukkan 0 kesini pasti hasilnya negatif ya, karena ini 0 0 yang negatif berarti daerah sini adalah daerah negatif ya, ini lubang karena 1 dan 4 itu tidak boleh ikut ya, jadi ini harus kita lubangi ya kalau tidak lubang berarti boleh ikut ya, ini daerah lubang nah, ini daerah lubang ya, kalau ada sama dengannya disini buntung ya, kemudian daerah yang bawah yang kanan maksud saya dari 0 ke 4 ya, 0 ke 5 maksud saya 5 kurang lebih disini ya ini juga lubang ya, karena disini tidak ada sama dengannya ya kemudian kita lihat daerah negatifnya adalah daerah sini ya, ini daerah positif ya nah, yang diinginkan lebih dari 0 ya, daerah sini ini ada kurang dari 0 ya kedua-duanya penyelesaiannya adalah ini dan yang memenuhi keduanya berarti daerah sini ya sampai daerah sini ini tadi adalah 0 ya sampai 5 ya jadi yang memenuhi kedua-duanya adalah dari 0 sampai 4 ya jadi X itu lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 4 ya jadi jawabannya adalah yang B baik, ini pembahasan untuk nomor 7 selamat menikmati selamat menikmati